Intro Seru-seru yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita mengawali perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa Ya Bapak kami akan merenungkan firmanmu Kami memohon pertolonganmu Agar supaya kami boleh mengerti apa yang engkau firmankan kepada kami Terima kasih Bapak di dalam putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Seru-seru yang terkasih mari kita membuka surat 2 Korintus pasal yang kedua Ayat 12 dan ayat yang ke 13 Saya akan membacakan demikian Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka pintu untuk pekerjaan di sana Namun hatiku tidak merasa tenang Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia Demikianlah firman Tuhan Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ada orang yang berkata bahwa Bahwa kalau kita sudah berdoa Tetapi ternyata kita masih tetap merasa khawatir dan cemas Karena sesuatu hal Maka itu berarti bahwa kita kurang bersungguh-sungguh di dalam berdoa Atau itu menunjukkan bahwa kita kurang atau malah tidak beriman ketika kita berdoa Sesuai yang saya kasih benarkah penilaian seperti itu Saya kira kita harus berhati-hati Janganlah mudah untuk menghakimi orang lain Dengan penghakiman yang seperti itu Memang idealnya ketika kita berdoa Maka seluruh kecemasan Seluruh kekhawatiran kita harusnya dilepaskan Karena kita sudah berdoa memohon kepada Tuhan Itu memang idealnya seperti itu Tetapi seolah-olah manusia itu lemah dan terbatas Ketika ia menghadapi persoalan yang sungguh-sungguh berat Sungguh-sungguh rumit Tentu tidak mudah untuk menghalau yang namanya kecemasan dan kekhawatiran Itu perasaan-perasaan yang manusiawi Dan jikalau kita berdoa Tetapi kemudian kita masih merasa Cemas Masih merasakan kekhawatiran Tidak perlu kita menghakimi diri kita Atau menghakimi orang lain Dengan mengatakan bahwa itu berarti Bahwa saudara tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa Itu berarti bahwa saudara tidak beriman ketika berdoa Saya kira tidak perlu demikian Kita melihat Kita membaca Apa yang dituturkan oleh Rasul Paulus kepada Jemaah di Korintus Ia memberikan kesaksian Ia bercerita tentang perjalanan pelayanannya Di Troas Dia melihat bahwa Tuhan sudah membuka pintu Membuka jalan bagi dia untuk melayankan Injil Kristus di sana Tetapi Apa yang dirasakan oleh Paulus Ia masih merasa cemas Kenapa? Karena Orang yang ia utus ke Korintus Yaitu Titus Tidak ada kabarnya Paulus merasa Cemas dan khawatir Menanti-nantikan kabar tentang Titus Kenapa harus dicemaskan? Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Karena pada waktu itu Di Jemaah Korintus terjadi pergolakan yang sangat hebat Paulus itu dipersoalkan Paulus itu Perintis dan pendiri Jemaah di Korintus Tetapi Masuk unsur-unsur dari luar Orang-orang dari luar Yang kemudian memfitnah Paulus Sehingga kemudian di Jemaah terjadi Pertentangan dan bahkan nyaris perpecahan Suasana tidak terkendali Dan Paulus tidak ingin kehadirannya justru akan Makin membuat situasi di Jemaah Makin tidak terkendali Itu sebabnya ia mengutus Titus Tetapi sampai saat itu Tidak ada kabar tentang Titus Dan itu yang membuat dia Cemas dan khawatir Suasana yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Apakah itu berarti bahwa Paulus tidak beriman Apakah itu berarti bahwa Paulus yang selalu membawa persoalan Jemaah Korintus Di dalam doanya Juga tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa Tentu kita tidak berani Mengatakan begitu Kita tidak bisa menghakimi Atau menilai Paulus seperti itu Nah sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Itulah keberadaan Seorang Rasul pun adalah seorang manusia Yang tetap bisa merasakan Kekuatiran dan kecemasan Tetapi Seorang Paulus Tidak membiarkan dirinya Hancur Dikuasai oleh Kecemasan dan kekuatirannya Ia tetap terus berusaha Untuk berharap Dan percaya kepada Tuhan Sehingga pada akhirnya Dia juga melihat bahwa Segala sesuatunya berjalan dengan baik Oleh karena pertolongan dari Tuhan Nah sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kecemasan dan kekuatiran Tidak selalu mudah dihalau Kalau kita menghadapi persoalan-persoalan Yang demikian berat dalam kehidupan kita Mungkin Kita sangat sulit Untuk menghalau kecemasan dan kekuatiran Yang menghantui diri kita Selama Apa yang kita khawatirkan Apa yang kita cemaskan Belum terbukti Bahwa itu tidak terjadi Maka Bisa saja kita tetap Menyimpan Perasaan-perasaan itu Dan Itu Tidak perlu Disimpulkan Sebagai bukti dan tanda Bahwa kita kurang beriman Kurang bersungguh-sungguh Di dalam berdoa Yang penting dan yang terutama adalah Tetaplah kita percaya Sekalipun berada dalam Kecemasan dan kekuatiran Bahwa Tuhan Itu tidak Membiarkan kita Sendirian Bahwa Tuhan akan menjawab Setiap doa kita Dan memberikan yang terbaik Sehingga Pada saatnya nanti Kita akan melihat Bahwa kecemasan dan kekuatiran kita Bisa diatasi Karena pertolongan Dan karena pekerjaan Tuhan Tuhan memberkati kita semua Amin Mari kita kembali berdoa Terima kasih ya Tuhan Karena Engkau telah Menyatakan firmanmu Kepada kami Yang memberikan Peneguhan Kepada kami Biarlah kami terus Belajar untuk berharap Untuk percaya Untuk bersandar Sepenuhnya kepada Tuhan Sehingga Tuhan juga Senantiasa Menyatakan Pertolongan-pertolongan Tuhan Dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Dalam Kristus Kami berdoa Amin Pertolongan Tuhan 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 Pertolongan Tuhan